Pasca dua hari kericuhan atas aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Omnibus Locipta Kerja, petugas langsung memperketat pengamanan. Pagar kawat terpantau masih dipasang di sekeliling gedung. Guna mencugah demonstran masuk ke gedung DPRD Provinsi Jambi, polisi memasang pagar kawat berduri. Tidak hanya di depan gedung DPRD, pagar kawat dipasang di sekeliling gedung sehingga tidak ada celah untuk demonstran mahasiswa masuk. Rahmat selaku sekuriti DPRD Provinsi Jambi menuturkan, guna mengantisipasi rencana unjuk rasa masa di depan gedung DPRD Provinsi Jambi, pengamanan di sekitar lokasi kian diperketat, bahkan pada Sabtu 10 Oktober 2020 yang merupakan hari libur kerja Dewan. Dari pantauan reporter Jack TV, belum terlihat pergerakan masa pada Sabtu 10 Oktober. Meski demikian, Rahmat mengaku pihaknya tetap melaksanakan patroli rutin. Selain itu, pihaknya juga tidak akan ragu untuk meminta bantuan Babinsa dan Polsek terdekat jika terlihat pergerakan dari masa guna mengantisipasi ruang rapat paripurna diterobos maksa oleh masa yang akhirnya mengakibatkan kerusakan pada perabotan dan peralatan elektronik di dalam ruangan. Lalu untuk pengamanan, tetap waspada, tetap melakukan patroli rutin, terus tetap mengunci sektor pagar maupun pintu-pintu, langsung menghubungi Babinsa ataupun Polsek terdekat kalau ada gerakan dari masa. Wadi Utami, Jack TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!